Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Yosi. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuka aplikasi Smart Indoor Static IP Camera CCTV IP Cam dari Bardi. Jadi begini, biasanya kita membuka aplikasi CCTV Bardi itu via HP dengan aplikasi Bardi. Namun kali ini saya akan membuka aplikasi atau membuka CCTV tersebut via PC, laptop. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara membukanya? Cara membuka aplikasi Bardi via laptop itu sebenarnya cukup mudah. Kalian tinggal membuka browser seperti Mozilla, Chrome, dan sejenisnya. Nah, setelah itu kalian ketikan saja alamat IT dari si Bardi. Yaitu ipc.bardi.co.id terus lodging. Kemudian tekan Enter. Selanjutnya, setelah itu, nanti akan ada QR seperti ini, kurang lebih QR-nya. Kita lihat QR-nya seperti ini. Kita siapkan HP yang sudah dibukakan aplikasi Bardi. Kemudian di pojok kanan atas, itu nanti kalian tekan saja. Otomatis nanti akan kamera akan meminta men-scan QR tersebut. Arahkan QR tersebut. Arahkan HP tersebut ke QR. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tinggal tekan konfirmasi saja. Nah, setelah kita tekan konfirmasi, secara otomatis antara aplikasi HP dan PC akan terhubung. Jadi, keduanya bisa dibuka secara bersamaan, baik di PC maupun di HP. Nah, biasanya agak sedikit lama. Kita tunggu saja loading-nya sampai selesai terlebih dahulu. Nah, ini. Karena ini kondisi di sana, kondisi di lokasi gelap. Tidak ada lampu. Ini hitam putih. Terlihat gelap seperti ini. Ini infrared-nya karena aktif. Baik, akan saya... Infra-nya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi, walaupun dalam kondisi gelap, dia akan... Jika infrared-nya kita aktifkan, maka walaupun kondisi gelap, dia tetap akan terlihat jelas. Kurang lebih seperti ini. Ini antara HP dan PC. Bisa kalian lihat? Antara HP dan PC sudah sinkron. Real-time. Bisa kita lihat. Saya balik dulu biar terlihat landscape. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah tampilan HP. Dan yang sebelah sini adalah tampilan dari PC. Oke, sekarang kita fokus ke PC dulu. Ini adalah untuk tampilannya ada tiga menu. Live View, terus kemudian Clute, kemudian Reply. Reply untuk memutar balik. Memutar yang sudah terekam. Nah, ini ada tiga tampilan, yaitu untuk Single, kemudian untuk 4 kamera. Kemudian untuk si Bardi ini, kalau di PC bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa sampai 9 kamera. Kita tampilkan secara bersamaan. Kurang lebih seperti itu kalau di tampilan PC. Baik, kita akan cek terlebih dahulu menu-menu yang lain. Ini saya single-kan dulu, jadi satu biar agak besar. Nah, ini untuk mengatur volume. Besar kecilnya volume ada di sini. Kemudian di sini ada mikrofon. Bisa kita buat untuk bicara dari satu arah maupun dua arah. Kemudian di sini, ini cuma... Nah, di bagian ini. Di bagian ini adalah pengaturan bahasa. Sayangnya untuk di PC, untuk bahasanya pun belum support dengan bahasa Indonesia. Masih bahasa luar semuanya. Tapi tak masalah, karena mudah dipahami. Baik, sekarang kita akan coba lagi menu-menunya di bagian... Oke. Nah, ini dia. Kita perbesar caranya lewat ini. Ini untuk tampilan fullscreen dari si laptop. Jadi, laptopnya itu penuh tampilannya. Hanya dengan CCTV ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini, ini untuk pengaturan kualitas dari si gambar. Misal, kita buat HD. Ini cuma sampai HD, nggak sampai full HD. Kemudian, bisa kita atur lagi pengaturannya di bagian... Nah, kita kembalikan lagi ke kamera HD atau HD letaknya di situ. Oke. saya rasa tutorial untuk membuka CCTV dari Bardi lewat PC maupun laptop sudah selesai. Cukup sekian. Terima kasih. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya.